Intro Hi guys, welcome back to my kitchen Kembali lagi bersama saya dan Meat Livestock Australia kita akan berbagi resep dengan menggunakan daging sapi Australia disini kita berbagi resep dari berbagai belahan dunia termasuk Indonesia resep-resep ini bisa memberikan variasi buat kita semua, selama-selama kita berada di rumah dan memasak bersama dengan keluarga, nah kali ini kita akan masak sirloin beef hash dengan sosis bagaimana cara bikinnya? yang akan kita gunakan kali ini adalah bagian sirloin sirloin merupakan daerah bagian punggung tengah ini merupakan prime cut dan ini adalah wagyu grate karena lihat juga dari banyaknya marbling yang ada di daging ini jadi kalau marbling itu adalah fat baik yang ada di dalam daging yang membuat daging itu menjadi juicy dan tender si loin ini biasanya ciri-cirinya ada fat di atasnya kalau ribeye sedikit kemudian ada mata di tengah kalau tenloin adalah yang bagian yang paling tidak ada fatnya atau lebih less fat si loin dan beef hash ini dia biasanya merupakan menu breakfast karena ada menggunakan kentang sayur-sayuran seperti bell pepper tomato dan juga ada menggunakan sini sosis ya kita menggunakan spasi sosis untuk kombinasi rasa onion ada juga kita bikin pedas sedikit yaitu dengan menggunakan chili powder dan paprika dan ini biasanya menggunakan biasanya leftover roast beef jadi roast beef yang sudah selesai di carving kemudian kalau tidak dipakai ini dipakai buat besoknya tapi disini kita akan membuat menggunakan strip loin ya kita akan seasoning dulu ya ini sudah berbentuk steak mungkin sekitar 220 gram-an ya kalau ininya kemudian ini bisa ini kita berikan merica hitam ya garam dan olive oil ya daging sapi Australia ini selain berkualitas bernutrisi mengandung zinc ya atau zat besi yang bagus buat tubuh dia juga adalah halal ya jadi halal terus kemudian bisa di trace ya untuk setelahnya keamanan pangannya bisa di trace ya dari mulai dia lahir sampai dia berkembang di pertenakan sampai dia makan sampai menjadi daging potongan yang siap untuk kita makan bersama jadi tidak perlu ragu untuk lalu menggunakan Australia untuk kebutuhan kita bersama apa yang kita lakukan adalah panaskan panci ya benar-benar panas kemudian kita letakkan ini harus ada bunyi nusnya itu ya itu penting karena kalau enggak proses ini yang namanya searing atau proses menutup pori-pori daging supaya jusnya stay di dalam ya ini dari semua sisi kita akan pancit atau kita akan panggang ya untuk ini tingkat kematangannya bisa disesuaikan tapi biasanya kalau hash itu sekitar medium sampai ke medium jadi ini posisinya adalah nanti kita akan membuat medium kita balik sekarang jadi seperti ini ya guys jadi ini ada apa caramelisasi di sealnya ditutup ya seal dari semua sisi supaya jusnya masih dalam jadi ini akan membuat daging itu lembut dan enak tetap untuk seal loin sendiri fat yang ada disini ya memang jarang dimakan biasanya tapi ini membuat flavor masuk ke dalam daging ya jadi ini membuat dia enak nah ini sekarang sudah ya sisi samping sudah sekarang yang bawahnya nah setelah semua ada ini kita berikan galik ya kemudian ini kita masukkan di oven nah ini kadang-kadang ini sekitar 5-7 menit ya untuk medium kalau misalnya mau lebih matang bisa dimatangkan lagi 10-15 menit ya ini sudah nice ya galiknya atau bawang putihnya akan memberikan rasa yang nikmah ini sekarang kita letakkan di ya grill supaya dia resting kalau kita bilang sebelum dipotong bawang putihnya tetap kita akan pakai nah menggunakan panci yang sama ini kita berikan olive oil atau minyak zaitun ini tumis sedikit sosisnya sosis bisa menggunakan apa aja ya ini saya menggunakan spicy chicken sosis bisa juga menggunakan sosis lain ini untuk menambah flavor dari hash itu sendiri kita masukkan bawang bombay menggunakan panci yang sama ini karena supaya dia dapat semua flavor yang ada di tadi abis kita apa rose sirluainnya ya layu untuk bawang bombaynya kemudian kita masukkan terong terong ya kita berikan garam belica hitam masuk ke bawang putih setelah brown sedikit untuk terongnya kemudian kita masukkan bawang putih bawang putih tidak dimasukkan di awal supaya dia tidak tepat gosong jadi dibedakan misalnya kayak oseng Indonesia kita selalu biasanya bawang putih duluan kalau ini dia terakhir karena biar supaya dia tidak cepat gosong setelah itu kita masukkan semua sayurannya ini pakai seledri batang batang seledri kemudian bell pepper karena mau ada yang hijau juga boleh kita masukkan kentang yang sudah digoreng sebelumnya ya dipotong dadu digoreng aja jadi tidak direbus tapi langsung digoreng seperti kita buat pekedal guys goreng biasa kita masukkan cilinya ya ini cili flakes paprika powder untuk setelah masuk kentang kita perlu seasoning lagi dan merica hitam setelah semua rata kita masukkan tomatnya ini jadi full nutrisi ada sayurannya ada tomatnya ada kentang jadi ini complete meal biasanya buat breakfast enak tapi sebenarnya kapan aja kalau kita kan makan bisa buat siang bisa buat malam kemudian masukkan ini peringan sisakan sisakan sedikit buat nanti atasnya ini baru kita masukkan lagi olive oil supaya dia basah juga api kecil aja ya guys ini simple tapi enak bernutrisi ditambah lagi dengan tambahan daging sapi australinya jadi makin enak nanti flavor nice medium ini untuk dua porsi jadi kita 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 slice supaya lebih lengkap kita berikan telur mata sapi kita berikan merica spring onion kita kita kasih chop seledri sedikit nah sudah jadi kita punya sirloin dan sosis potato hash nya beautiful enak nah segampang itu guys silahkan kalian bikin di rumah kita akan share resipi untuk ini ini mudah simple menggunakan daging sirloin australia yang kita sebut ini namanya sirloin dan sausage and potato hash oke selamat mencoba stay safe guys sampai ketemu di resep resep selanjutnya bye